Niko Ardila, seorang pendatang baru dengan nama yang manis, semanis orangnya. Hai sobat semua, selamat datang kembali di channel BMTVisual. Kali ini, saya ingin membahas lagi tentang almarhumah Niko Ardila. Karena memang, almarhumah ialah seorang artis yang terkenal di era tahun 1990-an silam, yang mana almarhumah selalu dikenang atas kebaikan dan juga keramahannya. Berikut ini adalah beberapa ucapan yang pernah dilontarkan oleh Niko Ardila semasa hidupnya. Yang pertama, kalimat atau ucapan almarhumah yang menjadi kenyataan ialah, ketika almarhumah diwawancarai oleh sebuah TV dalam acara 2MD pada tahun 1991 silam. Kala itu, acaranya baru saja dimulai, almarhumah ditanya. Ngomong-ngomong Niko, sekarang ini kamu kan roker, yang populer dan diminati oleh banyak sekali penggemar, dan tampil untuk berbagai pergelaran. Kamu nggak keberatan kan untuk menceritakan sedikit perjalanan karir kamu? Lalu almarhumah menjawab, sebenarnya sih ya, perjalanan karirku tidak begitu panjang. Dari jawaban almarhumah tersebut, memang benar terbukti dan terjadi, yang mana perjalanan karirnya almarhum terhenti pada tahun 1995 silam, 4 tahun setelah diwawancarai di acara 2MD tersebut. Terjadi musibah kecelakaan di jalan RE Marta Dinata, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung. Kemudian, ucapan Niko yang kedua, yang menjadi kenyataan berikutnya adalah, tentang anak atau keturunannya. Suatu hari, kata bundanya almarhumah Niko Ardila, yaitu Mami, ucapan yang paling membekas di hati Mami dari almarhumah, salah satunya ialah tentang keturunan. Papinya almarhumah Niko Ardila, suatu ketika pernah menasihati almarhumah Niko, agar tidak terlalu menghambur-hamburkan uang. Apalagi pada saat itu, almarhumah ingin membeli sesuatu yang harganya 250 juta rupiah. Papinya almarhumah khawatir soal keuangan anak perempuan yang satu-satunya itu, yang soal keuangannya nyaris amburadul. Papi berkata, Neng, jangan terlalu boros. Papinya menyuruh almarhumah menabung uangnya untuk masa depan, dan juga untuk anak-anak nantinya. Saat itu Mami pun setuju atas nasihat papi untuk anak kesayangannya itu. Lalu almarhumah menjawab dengan jawaban yang simpel, Ah, Neng gak akan punya anak kok. Ucapan tersebut, Mami dan papi tidak menghiraukan. Karena almarhumah sering menjawab asal-asalan atau ceplas-ceplas begitu saja. Ucapan tersebut juga terbukti, bahwa almarhumah Niko Ardila memang tidak akan pernah mempunyai anak atau keturunan. Lalu ucapan ketiga almarhumah selanjutnya yaitu tentang umur. Almarhumah Niko pernah mengajak Dedy Dores ke sebuah pesantren. Ajakan itu bukan satu atau dua kali, akan tetapi sering. Dan ajakan tersebut atas kemauannya Niko Ardila sendiri. Sesampainya di pesantren, almarhumah sholat dan berzikir. Dan di dalam zikirnya itu, kata Dedy Dores, almarhumah menangis. Sesudah selesai semua kegiatan almarhumah, Dedy Dores bertanya kepada almarhumah Niko, Kenapa kamu menangis? Almarhumah menjawab, Hidup saya. Lalu Dedy Dores mengatakan, Loh, kenapa dengan hidup kamu? Kamu kan hebat, kata Dedy. Almarhumah menjawab, Keliatannya kan hebat, Tapi yang tahu kan saya, Kang. Susah senang kan saya yang tahu. Memang kamu nggak senang, Tambah Dedy saat itu. Yang tahu cuma saya, Kang. Saya nggak akan bicara susah, senang apa nggak. Tapi itulah saya. Kenapa saya menangis? Karena kenapa hidup saya begini? Jawab almarhumah. Lalu Dedy lanjut bertanya, Lu kan udah sukses. Apa aja lu udah punya? Terus, Apa yang membuat lu jadi begini? Ya itu, Hanya saya yang tahu, Kang. Hanya saya yang tahu. Dan yang menciptakan saya. Jawab almarhumah kepada Dedy Dores. Sebenarnya, Dedy Dores sebelum mengartikan almarhumah Nika Ardila, Sudah pernah bertanya kepada guru spiritualnya melalui foto almarhumah. Gurunya berkata, Bahwa ini bakal jadi seorang bintang besar. Mendengar hal itu, Dedy senang atas kabar tersebut. Lalu gurunya menambahkan, Tapi dia tidak akan berumur panjang. Sontak dalam seketika, Di hati Dedy tidak percaya sama sekali. Dan Dedy pun bertanya kepada gurunya yang lain. Namun jawabannya sama, Bahwa umurnya tidak melewati dari 19 tahun. Di situ pun Dedy tidak percaya, Karena yang tahu umur seseorang hanyalah Tuhan yang maha kuasa. Dan singkat cerita, Ketika umur almarhumah Nika Ardila sekitar 18 tahunan, Almarhumah pergi ke Thailand. Lalu dia diramal oleh salah seorang pendeta. Di sana, Katanya Nika tidak melewati umur dari 19 tahun. Perihal inilah almarhumah sendiri yang mengatakan pada Dedy Dores. Walaupun sebelumnya Dedy Dores sudah tahu kabar tersebut dari gurunya. Dalam hati Dedy saat itu, Kok bisa sama ya ramalannya? Namun dia bilang ke almarhum, Sudahlah, Jangan didengarkan. Semenjak itulah, Dedy Dores selalu mau ketika almarhumah mengajaknya pergi ke pesantren. Karena dia dikhawatir ramalan tersebut benar terjadi. Dan tidak disangka kenyataannya. Ramalan buruk, Dedy Dores dan juga salah seorang pendeta di Thailand, Yang pernah meramal langsung di hadapan almarhum Nika Ardila, Ternyata benar terjadi. Ketika almarhumah berumur 19 tahun, Almarhumah mengalami musibah, Dan meninggal dunia. Lalu ucapan keempat almarhumah tentang batu nisan. Ini adalah keinginan almarhumah. Dan juga satu pertanda almarhumah Nika Ardila pernah mengatakan keinginannya. Pada sang bunda tercinta sepulang dari ziarah makam Bung Karno. Almarhumah mengungkapkan, Nih, seandainya nanti Neng meninggal, Neng ingin makamnya nanti seperti makam Bung Karno ya, Nih. Karena makamnya bagus. Dan banyak didatangi oleh peziarah. Mami ketika mendengar anaknya bicara soal kematian, Langsung menepis pembicaraan. Sebelumnya almarhumah Nika Ardila juga pernah mengatakan soal batu nisan pada Tante Farida Ardans, Yaitu calon mertuanya saat itu. Almarhumah dengan Tante Farida sedang berziarah pada makam ibunya Tante Farida di Tanggrang. Almarhumah Nika melihat nisan ibunya Tante Farida lalu berkata, Tante, kalau nanti saya meninggal, Nisanya ingin seperti ini. Kemudian Tante Farida menjawab, Kalau ngomong hati-hati. Lalu almarhumah tertawa. Ketika almarhumah sampai di rumah, Hal yang sama pun terucap lagi kepada maminya. Kata almarhumah Nika pada saya, Bahwa nisanya nanti ingin dibuat seperti nisan nenek Andra, Ujar Mami. Di kalimat keinginan tersebut, Bisa disimpulkan juga bahwa itu adalah salah satu pertanda duka besar Makin dekat atas keluarganya almarhumah. Namun di hari itu tidak ada satupun orang yang bisa memaknai ucapannya. Mereka yang sempat mendengar keinginan almarhumah seperti itu, Hanya menganggap aneh saja. Ucapan almarhumah yang kelima, Yaitu tentang minta restu dan mau pergi. Hari itu almarhumah Nika Ardila menemui maminya di rumah, Dengan tujuan mau kasih tahu sesuatu yang spesial untuk maminya. Disinilah ucapan almarhumah sangat membekas di hati Mami. Jika diingat, Mami suka sedih dan menangis, Mengingat anak kesayangannya telah tiada. Waktu itu almarhumah berkata, Mie, aku ada lagu buat Mami. Lagu ini spesial banget untuk Mami. Lagu apa Neng? Tanya Mami. Almarhumah bilang lagi, Ini lagu buat Mami. Tapi nanti saja Mami mendengarnya. Saat Neng sudah tiada, Baru Mami mendengarinya. Lalu Mami tanya lagi, Emang Neng mau kemana? Almarhumah jawab, Neng mau pergi Mie? Mami lanjut tanya, Emangnya Neng mau keluar negeri lagi ya? Lalu jawab almarhumah, Pokoknya, aku mau pergi. Tutup almarhumah. Ternyata lagu tersebut ialah lagu almarhumah yang judulnya, Mama, aku ingin pulang. Selepas almarhumah tiada, Mami tidak sanggup mendengar lagu tersebut. Dan satu lagi, Ketika beberapa jam almarhumah pergi untuk selamanya hari itu, Tepatnya pada Sabtu malam tanggal 18 Maret tahun 1995, Tepatnya jam 23 waktu Indonesia bagian barat, Almarhumah baru saja pulang dari lokasi syutingnya. Almarhum istirahat sebentar, Dan menemui saya, kata Mami. Lalu almarhumah berkata, Mie, Neng minta restu ya, Doakan Neng selalu sehat ya, Jika Neng ada salah atau kesilapan, Neng minta maaf ya, Selesai itu, Almarhumah berangkat lagi. Kalimat dan ucapan tersebut pun, Menjadi sebuah kenyataan, Bahwa almarhumah Nika Ardila benar-benar pergi, Dan tak akan pernah kembali untuk selamanya. Ucapan Nika yang keenam, Yaitu ucapan almarhumah kepada sejumlah wartawan, Yang jadi kenyataan, Diceritakan oleh Arisi Hasela, Salah salah satu sahabatnya almarhumah Nika Ardila, Sekaligus, Termasuk orang terakhir kali bersama almarhumah Nika Ardila waktu itu. Dan pada hari itu, Hari Kamis tanggal 16 Maret tahun 1995, Tepatnya tiga hari sebelum almarhumah meninggal, Saya bersama almarhumah datang ke redaksi majalah Remaja Aneka, Dalam rangkaian sesi photoshoot. Disitu kami berdua difoto oleh dua orang fotografer majalah Aneka, Yaitu Dani dan juga Edi Bogel. Begitu selesai foto, Almarhumah diwawancarai oleh sejumlah wartawan. Saat itu para wartawan menanyakan tentang kesuksesan almarhumah, Dalam berkarir, Dan usianya yang masih remaja, Almarhumah saat itu tidak heran, Jika ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, Karena memang sudah sering banget pertanyaan tersebut almarhumah dengarkan. Ketika diwawancarai, Beragam pertanyaan lain juga yang dilontarkan oleh wartawan kepada almarhumah. Disitu almarhumah seakan-akan bosan dengan pertanyaan tersebut, Apalagi saat dipuji tentang kecantikannya. Almarhumah Nika Ardila berkata, Orang-orang mungkin lihat saya bangga dengan berbagai pujian, Bergelimbang prestasi, Dan banyak album. Tapi terkadang, Saya sendiri yang menjalaninya merasa jenuh dan capek rasanya. Sepertinya saya pingin pensiun saja jadi artis, Kata almarhumah. Saya baru saja selesai rekaman, Terus harus syuting video klip, Dan lain-lain juga. Capek. Sebenarnya saya ingin berhenti saja jadi artis, Ucap almarhumah kepada sejumlah wartawan. Saya yang mendengar almarhumah bicara seperti itu justru kaget. Tumen-tumenan saja almarhumah mengeluh sampai seperti itu keluhannya. Biasanya almarhumah selalu ceria dan semangat, Meskipun almarhumah sedang lelah dan juga capek. Tapi saya hari itu tidak berpikir lain, Saya memaklumi saja, Karena mungkin almarhumah saat itu sedang lelah saja, Bujar Arisi Hasale. Namun ternyataannya, Almarhumah beneran berhenti dan pensiun jadi artis. Dan sekarang almarhumah sedang istirahat di tempat istirahat terakhirnya. Mudah-mudahan almarhumah menjadi penghuni surganya Sang Maha Pencipta. Yang ketujuh, Ucapan almarhumah menjadi kenyataan tentang syuting. Saat itu tanggal 19 Maret tahun 1995, Beberapa menit sebelum ada musibah, Almarhumah sempat datang ke Hotel Jayakarta yang berada di Bandung, Untuk menemui gugun gondrong, Yaitu sahabatnya juga sekaligus orang terakhir almarhumah temui. Sesampai di hotel, Gugun dan almarhumah langsung ngobrol asik tentang awal perkenalan mereka. Lalu gugun menanyakan soal syuting sinetronnya almarhumah, Yang berjudul Warisan 2. Tapi jawaban almarhumah saat itu tidak seperti biasanya. Almarhumah menjawab, Ini adalah sinetron saya yang terakhir. Saya tidak mau main sinetron lagi. Saya sudah capek, Gun, Kata almarhumah kepada saya. Lalu almarhumah beralih pembicaraan ke hal lain, Yaitu mau pamit, Harus buru-buru ke Bogor. Karena besoknya ada syuting pagi, Saya saat itu melihat almarhumah seperti lelah sekali. Karena melihat keadaan almarhumah seperti itu, Saya mencoba menahan almarhumah supaya tidak berangkat dulu. Tetapi almarhumah pada saat itu Tetap ingin melanjutkan perjalanannya, Dan almarhumah berkata kepada gugun, Kamu tidak usah khawatirin saya. Tenang saja, Karena saya ada yang sopirin, Yaitu Atun, Kata almarhumah. Saya saat itu merasa lega, Karena almarhumah ada yang sopirin. Hanya itu saja yang keluar dari listanya. Saat hendak mau berangkat ke Bogor, Ujar gugun gondrong. Ucapan almarhumah tersebut tentang terakhir main sinetron, Karena sudah capek benar terjadi, Dan terbukti menjadi sebuah kenyataan, Bahwa almarhum memang terakhir main sinetron saat itu. Ucapan ke delapan, Ucapan dan keanehan almarhumah, Nika Ardila pada detik-detik terakhirnya, Selama dalam perjalanan bersama Atun, Selesai berbincang-bincang almarhumah bersama gugun gondrong, Di hotel Jayakarta Bandung, Almarhumah bersama asistennya yaitu Atun, Melanjutkan perjalanannya menuju Bogor. Di sinilah banyak terjadi keanehan yang dilihat Atun pada almarhumah selama dalam perjalanan. Atun menjelaskan, Saat itu almarhum tiba-tiba bertanya kepada saya, Tun, Kalau suatu saat nanti aku gak ngetop lagi, Dan gak kaya lagi, Apakah kamu masih mau ikut dengan aku? Tanya almarhumah pada Atun. Saya tetap mau ikut ke, Aku tidak melihat kamu dari itunya, Jawab Atun. Setelah almarhumah mendengar jawaban Atun, Almarhumah terdiam. Berselang beberapa menit, Almarhumah bertanya lagi, Beneran Tun, Kamu mau ikut aku ya? Benar kok? Jawab Atun lagi, Kalau aku mati, Kamu mau ikut aku juga kan? Saat itu aku sudah merasa aneh kepada almarhumah, Dan juga heran. Tapi saya tetap tenang, Dan menjawab, Ya, Aku tetap mau ikut. Lalu almarhumah diam lagi. Kemudian berselang beberapa menit lagi, Tiba-tiba almarhumah menghentikan mobilnya, Lalu berkata, Kalau kamu tidak yakin kepada saya, Kamu turun saja di sini, Aku bisa berangkat sendiri. Lalu Atun menjawab, Enggak ah, Aku tetap ikut kemanapun kamu pergi. Sudahlah kok, Jangan bicara gitu lagi, Tambah Atun. Mendengar Atun jawab seperti itu, Almarhumah pun tersenyum dan merangkul saya. Lalu almarhumah melanjutkan perjalanan. Setibanya di jalan riau, Almarhumah ingin menyalip mobil sedan merah yang ada di depannya, Karena mobil tersebut dirasa berjalan sangat pelan. Ketika almarhumah hendak ingin menyalip mobil di depannya, Tiba-tiba dari berlawanan arah keluar satu mobil tough, Yang lajunya sangat kencang. Almarhumah kaget dan langsung banting setir ke kiri. Tapi saat itu almarhumah terlalu dalam saat membanting setirnya. Lalu laju mobil tidak terkendali lagi, Dan mobil pun langsung menghantam tempat sampah yang terbuat dari beton. Ketika itu saya berteriak, Almarhumah melihat saya dan tersenyum. Disitu seolah-olah almarhumah mencoba untuk menenangkan saya. Terus almarhumah memeluk saya, Melindungi saya, Dan disitulah saya tidak ingat apa-apa lagi. Ujar Atun. Disini ucapan dan keanehan almarhumah terbukti. Dan menjadi kenyataan juga. Pasalnya, Walaupun almarhumah sudah lama tiada, Masih banyak orang atau fansnya yang masih setia kepada almarhumah. Selalu dikenang, Dan semasa hidupnya dulu para fansnya pun terus mengunjungi makamnya almarhumah. Apalagi saat tiba tanggal lahir dan juga tanggal kepergiannya. Mereka selalu merayakan dengan mengirim doa kepada almarhumah Nika Ardila. Almarhumah ini semasa hidupnya, Pernah main film dengan adegan kecelakaan bersama Rano Karno. Dan waktu itu, Almarhumah Nika Ardila dengan Rano Karno dalam satu film yang berjudul Kembali Lagi. Dalam film tersebut, Almarhumah mengaktingkan kecelakaan bersama Rano Karno. Disitu Rano Karno selamat, Sementara almarhumah Nika Ardila meninggal dunia. Namun tidak ada yang pernah menyangka Bahwa adegan tersebut pun menjadi kenyataan dalam hidupnya.